Jelang pemilihan calon legislatif pada Februari 2024 sejumlah tahapan telah dilampaui. Di antaranya tahapan proses verifikasi administrasi perbaikan. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 427 bacalek atau bakal calon legislatif yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Per 5 Agustus kemarin, KPU Jawa Timur menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi perbaikan bacalek atau bakal calon legislatif. Hasilnya terdapat 427 bacalek yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dari sekitar 1.985 bacalek yang mendaftar. Hasil proses verifikasi administrasi perbaikan ini sendiri sudah disampaikan KPU Jatim ke-18 Partai Politik dan Bawas Lujatim atau Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur. Hasil lahir dari proses verifikasi administrasi perbaikan memang hanya dua kesimpulan, yakni memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Meski dinyatakan tidak memenuhi syarat, bakal calon legislatif ini tidak serta merta gugur. Masih terdapat tahapan lainnya untuk perbaikan, diantaranya dalam tahap perbaikan rancangan DCS atau daftar calon sementara. Jadi di hari kemarin, tanggal 6 Agustus, kami juga sampaikan kepada Parpol rancangan DCS atau daftar calon sementara untuk dicermati oleh Partai Politik. Nah, di tanggal 6 sampai 11 Agustus itu Partai Politik melakukan pencermatan terhadap rancangan DCS yang salah satunya adalah bisa melakukan penggantian bakal calon ataupun perbaikan dokumen bakal calon yang statusnya tidak memenuhi syarat. Tahap berikutnya dilanjutkan pada 12 hingga 15 Agustus untuk verifikasi administrasi pengajuan pengganti atau perbaikan yang disampaikan oleh Partai Politik. Setelah itu, mulai tanggal 16 hingga 17 Agustus akan dilanjutkan penyusunan daftar calon sementara. Daftar calon sementara pun akan ditetapkan pada 18 Agustus dan diumumkan ke publik mulai 19 hingga 23 Agustus 2023. Melihat proses pengajuan dan waktu kampanye yang baru dimulai bulan November tahun ini, para bacalek pun memberikan pendapat yang beragam. Sekarang ini kan pendaftaran sebenarnya kan dipermudai ya dibanding 10 tahun yang lalu yang semua calon itu mengumpulkan ijazah kayak SD, SMP. Sekarang ini kan lebih mudah sehingga menurut saya ketika dia serius, nyalak, tentu ini tidak ada kendala. Kalau bagi mereka misalnya yang pernah kena kasus narkoba, mereka yang pernah kasus korupsi, tentu itu menjadi kendala. Masa kampanye kan rencananya akan dimulai November 2023, sedangkan pemilu 14 Februari 2024. Jadi hanya sekitar ada waktu Desember, Januari, Februari. Tiga bulan untuk masa kampanye. Nah ini memberatkan dan menyulitkan untuk bacalek-bacalek yang baru mbak. Kalau buat inkamban tidak masalah karena mereka sudah melakukan hal itu lima tahun terakhir kan untuk akan maju lagi ke depannya kan. Pemilihan umum calon legislatif pun dilaksanakan untuk mendapatkan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI. Pelaksanaannya dijadwalkan pada 14 Februari 2024 berbarengan dengan pemilihan kepala daerah maupun presiden. Wida Subianto, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.